Intro Pemirsa Semarak Dirgahayu di desa ujung Gadingjai, kecamatan Simanggambat, Kabupaten Padanglawas Utara. Dalam perayaan tersebut dimeriahkan para siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK, Bina Arta, Kebun Barumun Agro Sentosa. Adapun pelaksanaan tersebut didukung para manajemen dari Perkebunan Aik Sigala Gala dan Aik Kulim. Pada saat pelaksanaan tersebut langsung dipimpin manajer Bapak Saud Sinaga sebagai inspektur upacara. Dari hasil pantauan kontributor Taruna Global News TV, pada saat pelaksanaan terlihat begitu hikmat, tertib, dan hening. Di samping itu juga, MC menyampaikan beberapa pencapaian prestasi siswa maupun para karyawan yang dipimpin manajer Saud Sinaga dan didukung semua stakeholder yang ada di perusahaan tersebut. Di akhir acara tersebut disajikan pemberian berupa hadiah dan tarian kolosal, atraksi, hiburan, dan lain-lain. Ada pun siswa-siswi SMA dan SMK Bina Arta yang berprestasi terpilih menjadi anggota penghibar bendera merah putih di tingkat Provinsi Sumatera atas nama Rasminar Peronika Borusi Manjunta, siswi kelas 11 IPS, anak dari pasangan Bapak Joseph Simanjunta yang bekerja sebagai karyawan pemeliharaan di PC2AK dan Ibu Sani Borusi Anturi. Kemudian, tiga orang terpilih menjadi anggota penghibar bendera merah putih di tingkat Kabupaten Padanglawas Utara. Atas nama Jopika Pratama Situmeang, siswi kelas 11 IPA, anak dari pasangan Bapak Elson Situmeang yang bekerja sebagai karyawan panen di PC2AK dan Ibu Sumirna, Borupanjaitan. Atas nama Iswa Pebriani, siswi kelas 11 IPS, anak dari pasangan Ayah Warsim yang bekerja sebagai wira swasta dan Ibu Syahriani. Dan atas nama Bertua Elfrida Margaret Boruturnip, siswi kelas 11 IPA, anak dari pasangan Bapak Ospen Turnip yang bekerja sebagai karyawan pengolahan PKS AS dan Ibu Nimi Tuturlima Borusi Tumeang. Dari desa Ujung Gadingjai, kecamatan Simangambat, Kabupaten Padanglawas, tim liputan Taruna Global News TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!